Dengan penggunaan teknologi yang canggih ini, kita bisa berkunjung ke dokter gigi dengan tenang tanpa rasa takut. Hai kids, siapa yang merasa takut dan cemas saat harus berkunjung ke dokter gigi? Rasa takut ini biasanya terjadi karena pengalaman yang buruk dan melekat sampai sekarang. Sebagian orang juga merasa takut dengan suara alat perawatan gigi yang membuatnya gak mau mengunjungi dokter gigi. Padahal ada beberapa pengobatan yang hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut ke dokter. Apa saja tipsnya? Yuk kita cari tahu! Jujur kepada dokter gigi Kalau memiliki rasa takut untuk berkunjung ke dokter gigi, kita bisa membuat janji temu dan menyebutkan kecemasan kita tentang hal ini. Kita juga bisa menanyakan apakah bisa bertemu hanya untuk berkonsultasi agar dapat mengungkapkan kecemasan dengan leluasa. Misalnya takut jarum suntik, takut obat bius, atau pernah mengalami hal buruk saat perawatan gigi sebelumnya. Hal ini bisa membantu dokter gigi bisa mengetahui dan mengatasi rasa takut tersebut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Menemukan dokter gigi terpercaya Kita mungkin merasa takut dengan rasa sakit, aroma, atau suara alat yang ada di ruang pemeriksaan. Hal ini bisa meredah kalau kita mengetahui sedang ditangani oleh dokter yang kita percayai. Jadi sebaiknya kita mencari tahu referensi dokter terpercaya di sekitar lingkungan dan dapatkan testimoni dari orang terdekat atau forum kesehatan di internet. Mengajak Teman Kita juga bisa mengajak seseorang yang gak takut dengan dokter gigi, baik teman maupun keluarga, untuk menemani kita agar lebih nyaman. Hal ini bisa membuat kita lebih tenang ketika mulai merasa gak nyaman dan dapat menghilangkan rasa takut. Cari tahu teknologi terbaru Kalau kita takut ke dokter gigi karena permasalahan obat bius, ketakutan ini bisa sedikit berkurang karena sekarang ada obat bius yang gak perlu dimasukkan lewat jarum suntik. Dokter gigi bisa menggunakan obat bius yang berbentuk gel, semprotan, dan obat kumur. Begitupun dengan teknologi perawatan gigi, ada alat pengebor gigi yang menggunakan laser untuk membersihkan dan merapikan gigi berlubang. Dengan penggunaan teknologi yang canggih ini, kita bisa berkunjung ke dokter gigi dengan tenang tanpa rasa takut. Mengenali alat praktik gigi Banyaknya alat yang digunakan dokter gigi, seperti alat logam yang tajam dan asing, mungkin membuat kita merasa takut. Untuk itu, kita bisa meminta tolong dokter gigi untuk menjelaskan secara singkat nama dan fungsi alat tersebut. Hal ini bisa membantu agar alat tersebut gak terlihat menakutkan. Mengalihkan perhatian Kalau kita merasa cemas dengan suara bor dan tabung pengisap, kita bisa menggunakan headphone atau penyumbat telinga untuk mengatasi suara menakutkan tersebut. Selain itu, ada banyak klinik gigi yang memutar film atau program televisi untuk mengalihkan pikiran kita selama proses perawatan dan menjaga suasana gak tegang. Relaksasi Kita juga bisa melakukan relaksasi sederhana seperti meditasi atau teknik pernafasan agar lebih rileks menjelang perawatan gigi. Kita bisa mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskan dengan perlahan agar detak jantung melambat dan membuat kita lebih tenang. Nah kids, itulah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan takut saat berkunjung ke dokter gigi berdasarkan berbagai sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax